Intro Komisi 4 DPRD Kota Banjarmasin meminta pemerintah Kota Banjarmasin jangan sampai membiarkan orang gila berkeliaran Dinas terkait juga diminta harus melakukan tindakan dan jangan sampai hal ini dibiarkan Permasalahan mulai banyaknya orang gila berkeliaran di Kota Banjarmasin menjadi pembahasan rapat Komisi 4 DPRD Kota Banjarmasin dengan instansi pemerintah Kota Banjarmasin Dewan meminta pemerintah harus merespon hal ini sehingga permasalahan banyaknya orang gila berkeliaran bisa diselesaikan dan jangan sampai dibiarkan saja Hal tersebut tentu agar membuat lingkungan masyarakat merasa nyaman dengan tidak adanya orang gila yang berkeliaran Ketua Komisi 4 DPRD Kota Banjarmasin, Mat Nur Ali meminta Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Banjarmasin harus melakukan tindakan terkait hal ini Baginya eksen dari instansi terkait tentu sangat diperlukan dalam mengatasi hal ini Kita menyangkut, menyangkut apa namanya apa namanya, rasa malu orang gila itu terlihat kan kemudian yang malunya kita melihat yang malunya kita melihat loh artinya kita malu melihat ini paling tidak dari pemerintah kota jangan dibiarkan harus ada eksekusi harus ada eksen harus ada eksen dari pemerintah kota ya bisa aja kita kan ya kita dari Dewan pun bisa meminta nah tolong Dinas Sosial itu banyak kelihatannya berkeliaran konkurrasikan aja dengan Dinas dengan Sarko PP kan untuk mengiksekusi itu kan itu jangan dibiarkan itu kalau kita dibiarkan begitu saja kan akhirnya banyak orang itu akhirnya kan di mata orang tuh berarti pembiaran nah itu jadi nanti kita selain permasalahan banyaknya orang gila berkeliaran Dewan juga berharap permasalahan gelandangan dan anak jalanan serta pengemis juga perlu menjadi perhatian Dinas terkait untuk melakukan tindakan Muhammad Lutfi Darlan dan Johan Dadriani melaporkan dari kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan selamat menikmati terima kasih